Aduh nak kenapa mbo aduh duitnya habis ah duitnya duitnya siapa duit mbo habis kenapa mahal semua mahal-mahal apanya mbo mahal-mahal bahan makanan dan duit-duit nggak punya uang ya terus gimana mbo aku hidupnya gimana mbo aku jajanya gimana bentar yang buat cucu dulu ya mbo waduh kelihatannya kocil bakal nggak punya uang jajan nih temen-temen aduh kocil harus gimana kocil juga kasihan sama si mbo si mbo nggak punya uang buat beli bahan makanan buat ngidupin kocil aduh gimana ini ya kocil punya ide gimana kalau kocil jualan aja di sini kocil mau jualan es aja es lemon di sini kocil punya ramuannya biar bisa enak rasanya jus lemonnya Oke langsung aja kita jualan Oke Oke kocil pengen naik sepeda ya naik sepeda wenge eh malah nabuk pohon temen-temen ya di sini kocil pengen jualan es lemon ya temen-temen dan kocil mau ke kota ke alun-alun karena biasanya di alun-alun itu rame Oke kita kesana kita kita mau jualan es lemon semoga aja bisa laku ya temen-temen Oke kocil mau jualan di mana ya Oke kocil jualan di sini aja kelihatannya di tengah sini itu tempatnya strategis ya temen-temen strategis itu yang bisa orang banyak lihat dan banyak beli ya temen-temen Oke kocil mau pasang tendanya kocil di sini tenda untuk jualan dah nah kayak gini nih es lemon Oke di sini kocil mau kasih harga berapa ya kocil mau ngasih harga yang mahal 20 dolar Oke supaya kocil biar cepet kaya Oke di sini kocil kasih ramuannya kocil ya ya sebenarnya nih pemanis sih Oke biar lebih enak gitu rasanya pemanis gitu kan biar manis kayak kocil hehehe eh ada yang beli ada yang beli ada yang dateng beli Pak Pak beli Pak Pak Tarjo beli ini ada es lemon es lemon enak sehat sedap beli 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 harganya murah cuma 20 dolar kok beli beli ayo beli masa nih mobil nggak mau beli mahal harganya imurah harganya cuma 20 dolar murah murah masa punya mobil nggak bisa beli es lemon eh rugi dong punya mobil beli atau satu aja ya masa nggak bisa beli sih bisa punya mobil nggak bisa beli ih apaan sih beli satu beli satu nah gitu beli satu silakan diminum seger lo itu seger apalagi sambil lihat kocil jadi manis-manis gimana gitu gimana rasanya gimana rasanya lah kok enggak enak kok enggak enak waduh kok enggak enak wah lidahnya Pak Tarjo ini pasti salah ini enak tahu enggak mungkin enak nih hmm masa enggak enak sih bohong-boong itu enak tahu dasar nih puluh ih serius enak itu enggak mungkin enak ini ramuan resep rahasia lemon es lemon masak enggak enggak mungkin gak enak Oke kita tunggu pelanggan lainnya teman-teman Oke kita tunggu dulu di sini kita duduk di sini aja ya teman-teman Oke kita duduk semoga aja ada yang beli lagi judul dudul 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 if you minutes later ham dah malem apa gara-gara esnya kocil nggak enak ya atau terlalu mahal atau gimana ya ham mungkin gara-gara kocil kasih pemanis jadinya nggak sehat gitu ya atau gimana ya enggak tahu lah kocil main-main ini dulu dah judul 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 jadinya bener deh rasanya es kocil tuh terlalu mahal rasanya tuh nggak enak dan terlalu mahal Oke kocil wwewewe siapa tuh eh kocil Mau ditabrak temen-temen Waduh ada mobil keren F1 Ada om Bambang Hai om Bambang Mau beli es Esnya enak tuh Dek itu senjata pemusnah zombie ya Ini senjata pemusnah zombie Kenapa om Mau dong Mau Gak boleh Kalau mau harus beli dulu Boleh om beli gak Eh maksudnya Beli senjatanya kocil Gak boleh Gak boleh Gak boleh beli Kalau mau beli senjatanya kocil Harus beli es lemonnya kocil dulu Harus beli es lemon Harus beli Beli aja beli Ayo beli Baru nanti kocil pikirin Boleh apa enggak ini Hah kok murah amat Iya esnya murah Cuma 20 dolar Masa gak bisa beli sih Punya mobil F1 Saya beli satu truk Bisa Oh Coba beli satu truk Em Em kenapa Em kenapa om Em dek Gak enak ya Hah Gak enak serius Gak enak rasanya Waduh Gak enak kenapa ya Cobain deh Oke kita coba Temen temen Apakah rasanya Bener gak enak Em Gak Gak enak Kemanisan Gak enak Iya bener Kata om Gak enak Rasanya Rasanya Kayak apa ya Rasanya Kayak pernah Tau gitu ya Rasa Rasa Rasanya Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Keliatannya resepnya Kocil Salah Rasanya Mirip Keringet Saya Keringet Om Rasanya Kayak gini Gak enak Berarti Om Pernah Ngicipin Keringet Sendiri Waduh Candy Cannon Bisa Saya Beli Candy Cannon Boleh Si Om Tapi Harganya Mahal Harganya Mahal Banget Setara Dengan Satu rumah Pokok Harganya Ini Emang Om Mau Beli Gak Bapak Saya Beli Senegara Ini Juga Bisa Satu Rumah Cukup Gak Perlu Banyak Banyak Rumah Om Ini Tajir Amat Kaya Banget Murah Amat Is Serius Satu Rumah Aja Emang Om Bisa Beli Beli Satu Rumah Aja Gak Bapak Yaudah Yaudah Gimana Deal Deal Kita Mau Barter Dengan Rumah Barter Gitu Kalau Barter Ayo Sini Ikut Om Yaudah Ayo Kocil Bakal Ikut Om Ini Naik Mobil Ini Om Serius Serius Naik Mobil Ini Ini Kan Gak Ada Bonceng Om Ini Kocil Duduk Gimana Gak Bisa Gak Bisa Pegangan Yaudah Kocil Duduk Disini Semoga Gak Gak Terjadi Apa Apa Teman Teman Oke Kita Duduk Disini Nanti Jangan Jatuh Nggak Enggak Nggak Kocil Semoga Gak Gak Jatuh Disini Ayo Kita Berangkat Semoga Gak Jatuh Soalnya Kocil Duduk Disini Teman Gak Punya Permen Kocil Kalau Nangis Itu Gak Minta Permen Om Om Jungkel Aduh 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 Om Tunggu Om tunggu tunggu naik Nyemplung di sungai temen-temen Aduh sayang banget Mobil F1 nya nyemplung Aduh nyemplung Gimana om gimana itu mobilnya Nyemplung itu nyemplung Om itu mobilnya nyemplung Om itu gak diambil Itu Eman loh sayang banget Aduh males banget ih kok males sih Mobilnya nyemplung Lihat temen-temen nyemplung di laut Di sungai itu Malah Males katanya males ngambil Bodo amat lah ini masih ada Ya 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 Si om ternyata masih punya mobil cadangan Wah ini mobilnya Bagus temen-temen Ternyata om nya memang bener-bener kaya Mobilnya satu Eh om hati-hati om Mampir aja kita nyemplung lagi Ini mau nabrak nabrak Emang orang kaya tuh bebas ya Mobilnya F1 nya nyemplung Dibuang Ini mobilnya ditabrak-tabrakin udah kaya bom-bom kar aja ini Oh iya om Ini kita mau kemana ke rumahnya om Oke Oh ini ternyata rumahnya om temen-temen Oh wow Gede juga ya temen-temen Rumahnya yang ini om Rumahnya om yang ini Kalau tuker sama rumah ini Mau gak Kok tuker sih om Ini rumahnya kan bekas Kocil pengennya rumah yang baru Baru Atau gini aja Kocil Om ke rumah kocil Terus Om berubahin rumahnya kocil Jadi rumahnya kaya om gitu Oh yaudah Silahkan aja Gitu om Kita Ke rumah Kocil Sekarang Terus om bangun rumah kocil Biar kaya rumahnya om Gitu Gimana om Setuju Kita ke rumah kocil sekarang nih Kalau setuju Oh ini rumah kamu Iya ini rumah aku om Kecil kan rumah aku Gak kaya rumahnya om Gede Saya kira rumah anjing saya Ih jahat banget Gak boleh ditiru ya teman-teman Ya teman-teman Ini meskipun kecil-kecil ini Rumahnya buat Kocil bahagia tau Oke Jadi gimana om Mau gak Beliin rumah buat kocil Bangunin rumah Supaya Kayak om Ya pasti Oke jadi Bim salah Bim Astaga Teman-teman Lihat teman-teman Rumahnya kocil Jadi gede teman-teman Wah keren Ini deh Wih Serius nih om Serius Ini rumah buat kocil Wah keren teman-teman Wah tepuk tangan dulu teman-teman Teman-teman Tepuk tangan Wih Keren teman-teman Bisa sulapan gitu ya Om Bambang ini ya Waduh Kita masuk Coba masuk ke dalam teman-teman Oke kita masuk ke dalam Wih Luas teman-teman Keren Lebar Gede Bagus teman-teman Tapi masih kosong Gak apa-apa Tapi bagus teman-teman Wih Keren om Keren om Sumpah om Jadi gimana deh Ya 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 Jadi 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 Candy cannon ya Deal Atau pilih tira dua Aduh Emang ini super deal Ah Om Bambang bisa aja Enggak 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 kita Pilih rumah aja Kita jadi deal 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 Ini Ini buat om Saya serahkan candy-candinya ke om Wih Wih Keren kan Wih Itu zombie Pemusnah zombie Om tuh Senjata pemusnah zombie Keren nih buat koleksi Waduh Buat koleksi dong Itu senjata pemusnah zombie Kocil buatnya susah payah untuk memusnahkan zombie Aduh udah waktunya sekolah nih om Waduh Kita Seharian Sama si om Nah makasih ya deh Iya om Kocil mau sekolah Om Harusnya pulang sekarang Nanti Emangnya kocil marah Oke Bye bye om Sim sama bim Wih Mau sulapan lagi dia Ih Hilang Hilang dong Hilang Oke Sekarang waktu nyari Waktunya nyari Embo Embo kemana ya Embo katanya cuci-cuci Tapi kok belum balik Embo Embo Dimana embo Nah itu embo Embo Sini embo Wah embo pasti nyasar itu Rumahnya soalnya beda Kan jadi bagus sekarang rumahnya Embo Embo Lihat nih embo Rumah kita baru Loh Loh kenapa embo Ini rumah kita embo Baru embo Rumah siapa nak Rumah kita embo Aduh Embo nya gak denger nih Biasa Faktor umur Kok bisa Iya bisa Kocil jual senjata lah pokoknya Ya ampun Nah iya senjata Senjata musnah zombie Hebat Nah iya Kocil ganti Kocil tukar sama Rumah Rumah Terhura Bukan terhura Tapi terharu Bukan terhura Embo Terharu Haru Oh iya terharu Hehehe Ya salah sih embo Ah Yaudah embo Ayo kita masuk Kita room tour Rumahnya Rumah tour Room tour Ya House tour sih Yang bener Yang gapapa Room tour Kita room tour Ya embo Itu Embo lihat nih embo Ini ada karpet merah Udah kayak Bintang film aja Kita bintang film Teruskan Kalau kita masuk Ada meja-meja Tapi sayang nih Rumahnya masih kosong Simbo Gak apa-apa Simbo Nanti kita Bisa Hias embo Wih Pengen pingsan Jangan pingsan Embo Embo berat Nanti kalau embo Pingsan Nanti yang angkat Siapa Nih liang Embo Ruangannya Bagus banget Kan luas Kan luas Ya ampun Ya kan Bagus kan Bagus Kocil Hebat banget Iya dong Pasti hebat Harus hebat Namanya Kocil Mak dandan dulu ya Iya Iya embo Harus Embo harus Dandan Dandan yang cantik ya Soalnya kita sekarang Jadi kaya Tuh 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 Embo kita teman-teman Wih Embo kita udah Dandan teman-teman Kita lihat dulu Kita lihat dulu Kita lihat dari dekat Teman-teman Si embo udah Dandan jadi orang Kaya teman-teman Nah iya embo Embo gimana Iya embo Cantik banget Tapi Kacamatanya terlalu Alay embo Cantik embo Tapi kacamatanya Terlalu lebay Lebay Gimana Jangan gitu Kacamatanya Yang lain Yang lain Maklum OKB OKB tuh apa embo Orang kaya baru Astagam embo Kalimatnya Orang kaya baru OKB dong Kayak obat Sakit kepala Ha syukurlah Sekarang Kocil Bisa belin rumah Buat Embo Teman-teman Yo guys Seperti itulah Keseruan ceritanya Kocil Si bocah kecil By the way Thank you yang udah nonton Dari awal sampai akhir Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa Subscribe Juga ya Yang udah membantu Membuat Kisahnya Kocil ini Jangan lupa Klik nyalain loncengnya See you di Cerita selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax